Halo teman-teman Nona Happy Family Hari ini kita bakal bahas tentang Menstruasi atau lebih tepatnya Loop pada anjing betina Nah kebetulan hari ini pelangi juga lagi loop Dan karena pelangi udah 1 tahun lebih Kayaknya ini loop yang kedua atau tiga gitu ya Pelangi ya Pelangi Makanya dia agak malas-malasan Tapi kalau ngelup juga dia tetap malas Ya pelangi ya Nah biasanya di anjing betina itu Pertumbuhan mereka dari papi ke anjing dewasa Itu ditandai dengan terjadinya loop Atau pendarahan dan sering disebut menstruasi Dan loop ini terjadinya beda-beda setiap anjing Jadi makin kecil ukuran anjingnya itu biasanya makin cepat mereka mengalami loopnya Tapi kalau makin gede ya berarti makin lama Kayak pelangi ini kemarin mulai loop di bulan yang ke-7 Kalau gak salah ya 7 Pokoknya 7-8 bulan udah loop gitu Pokoknya belum sampai setahun Dan Venus, Luna, Heli juga Loopnya juga gak sampai setahun udah loop Mungkin karena mereka masuk ke ukuran medium semua kali ya Tapi kalau anjing kalian yang kayak golden atau malamute gitu Biasanya tuh bisa sampai 10-11 bulan baru mulai loop Nah pendarahan di anjing sendiri itu beda sama kita manusia Karena kalau kita manusia itu pas kita lagi mens Itu kan kita tuh lagi memasuki masa yang gak subur Tapi kalau mesnya udah selesai Berarti kan kita mulai memasuki masa subur kan Tapi kalau di anjing itu mereka kalau lagi loop itu Mereka sedang memasuki masa subur Jadi buat teman-teman yang gak mau ada rencana untuk ngalinin anjing betina kalian Itu lebih baik dipisahin antara yang jantan sama yang betina Waktu mereka lagi loop Dan kalau misalnya emang gak ada rencana sama sekali Lebih baik disterilin kalau umurnya udah cukup Nah seperti yang kita tahu Anjing itu kan adalah makhluk yang hidup berdasarkan insting atau naluri alami mereka Jadi waktu anjing betina lagi loop Anjing jantan tuh juga terpengaruh gitu Jadi mereka tuh kayak dua-duanya muncul dorongan untuk saling berkembang biak Yang disebut musim kawin Jadi musim kawin tuh gak ada kayak bulan pastinya Dari bulan Oktober ke December itu musim kawin gak ada Jadi semuanya tuh tergantung kapan anjing betina kita loop Atau tergantung anjing-anjing betina yang ada di sekitar kita Nah lu pada anjing betina sendiri tuh terjadi 6 bulan sekali Dan satu cycle itu bisa sampai 20 hari yang lebih Jadi emang masanya tuh cukup panjang Dan biasanya kalau udah seminggu sebelum selesai Itu darah merahnya tuh udah gak keluar Jadi kalau anjing kalian Misalnya udah, ih baru loop 2 minggu Kok darahnya udah gak ada lagi ya berarti udah selesai Nah itu belum tentu Kalau misalnya anjing jantan di sekitar masih gila Pengen kawin sama anjing betina kalian Berarti ya mereka masih loop Tapi kalau emang udah tenang lagi semuanya Berarti emang udah selesai Jadi walaupun udah gak keluar darah merah Tetep harus hati-hati ya Karena mereka tetep masih bisa hamil Nah kalau di anjing jantan yang gila kawin Itu biasanya tanda-tandanya Satu, gak nafsu makan Kedua, bulunya rontok Yang ketiga itu Dia suka nangis dan suka melolong gitu Padahal biasanya gak pernah melolong Karena nangis-nangis gitu Tapi pas lagi pengen kawin tuh Biasanya mereka suka nangis-nangis Dan yang keempat itu Mereka suka pengen kayak kabur dari rumah gitu Kalau emang ada anjing betina yang lagi loop di sekitar Ini aku temuin semua gejala-gejala ini tuh di Pluto Kalau emang ada anjing tetangga yang lagi loop gitu Dan emang rese banget sih mereka Kalau lagi pengen kawin tuh kayak bucin gitu Langsung bego gitu Lagi kayak jatuh cinta kan Langsung makan apa segala macem Kayak hidupnya tuh sedih banget Pluto Pluto Dan kalau di anjing betina Itu sebenernya gak terlalu ada tanda-tanda gimana sih Cuman emang ada perubahan-perubahan fisik sih Yang pertama itu vaginanya bengkak Itu yang paling keliatan Yang kedua Itu nafsu makannya bisa jadi antara makin nambah Atau makin berkurang Yang pasti di luar dari normal Kalau pelangi ini makannya makin banyak Kalau pas mens Dan yang ketiga Kemarin pelangi tuh sempet kayak sakit kulit gitu kan Dan aku sempet bawa dia ke dokter Aku pikir dia kena sakit Tapi ternyata pas dicek emang bukan demodek Bukan jamur Dan dia bersih Tapi cuman emang gara-gara hormonal Dan ternyata itu tuh terjadi setiap kali Dia mau mens Jadi kayak kita cewek tuh sebelum mens Itu kita suka kayak tumbuh jerawat gitu kan Sama ternyata anjing juga bisa kayak gitu Cuman karena dia tuh banyak Jadi keliatannya kayak sakit penyakit kulit gitu Tapi itu cuman pelangi doang sih Di anjing-anjing betina aku yang lain Gak ada yang kayak gitu Jadi emang tiap anjing tuh beda-beda gitu Apa yang terjadi sama mereka Dan buat pemilik-pemilik anjing yang ekstra rajin Biasanya mereka juga suka tracking Kapan masa subur atau masa lup Anjing betina mereka Biar bisa antisipasi gitu buat kedepannya Karena kan kadang-kadang Misalnya kita pengen berangkat Atau ya ngapain gitu ya Terus anjing kita pengen dititipin nih ke orang lain Tapi kalau kita tahu tuh Nanti waktu kita gak ada Mereka memasuki masa lup Itu kita bisa kasih tau kan yang dijagain Oh harus jangan sampai ketemu anjing jantan ya Jangan sampai lepas atau gimana Karena mereka kan kalau lagi masa lup tuh Emang yang cewek juga kayak agak kegantelan gitu Pengen kawin Jadi harus dijagain banget Jadi ya buat antisipasi aja sih Kalau rajin Nah terus banyak juga temen-temen yang nanya Kak kapan sih anjing betina aku boleh dikawinin Biasanya itu anjing betina aman Untuk mulai dikawinkan itu Setelah lup kedua Jangan yang pertama Karena yang pertama tuh kayaknya masih Bocah gitu kan Jadi secara fisik Mampu mental tuh belum mencapai Kematangan yang sempurna Tapi kalau yang kedua Harusnya dia udah umur setahun lebih Harusnya sih pertumbuhan secara fisiknya Juga udah mateng gitu Udah full Oke segitu dulu yang bisa aku bagiin Di video kali ini Makasih buat semua temen-temen yang udah nonton Dan kalau ada pertanyaan Jangan lupa Nanti tanyain aja di kolom komentar di bawah Siapa tau gak sih ada yang bingung Aku pasti nanti jawabin satu persatu Dan jangan lupa Di klik like dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Langi Langi Bye bye pelangi Langi Langi bangun Nah ini pelangi lagi tidur Karena dia seorang princess Jadi dia tidurnya tuh dirajang Dan mensnya tuh kemana-mana guys Nah buat temen-temen Nanti aku bakal taro link Di description box Produk yang biasa dipake Untuk kanabul Biar gak kayak gini nih Kayak pelangi Ihh joro Hempas Kata pelangi Ihh joro Tunggu Terima kasih.